Dan pemirsa langsung saja kita simak inilah kabar sias lengkapnya untuk Anda. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik di Baris Krimpolri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kehadiran Firly Bahuri di gedung Baris Krimpolri dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya yang menyebut Firly telah tiba lebih awal dari jadwal pemeriksaan. Kuasa hukum menjelaskan Firly akan memberikan klarifikasi mengenai aset yang tidak terdaftar dalam LHKPM. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Agota Dewas Syamsuddin Haris memastikan sidang putusan tetap akan digelar meskipun tidak dihadiri oleh Firly Bahuri. Firly diduga melanggar kode etik karena bertemu dengan pihak berperkara yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan Pemirsa kami mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana situasi dan suasana di gedung KPK saat ini. Nomor 60 Bekasi, Jawa Barat. Majelis telah membaca laporan hasil klarifikasi nomor LHK20 garis mirip 4 Rumawi garis mirip 12 garis mirip 2023 tanggal 7 Desember 2023. Tentang duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang diduga dilakukan oleh terperiksa dari pelapor sebagian berikut. A. Komite Mahasiswa Peduli Hukum melalui Surat Pengaduan Nomor 012 garis mirip AMPH garis mirip 10 garis mirip 2023 tanggal 6 Oktober 2023. Tiga, prihal permohonan pengaduan pengaduan masyarakat tentang foto pertemuan terperiksa dengan Saudara Sadil Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis GOR tangki mangga besar yang viral di media sosial. B. Perhimpunan pengaduan peserta berikutnya adalah KPK tentang foto pertemuan terperiksa dengan saudara Sari Yasin Lipo di lapangan bulu tankis GOR tanki mangga besar yang viral di media sosial C. Anonim melalui KPK whistleblowing system tanggal 9 Oktober 2023 prihal pengaduan tentang dugaan pemerhatan yang dilakukan terperiksa terhadap saudara Sari Yasin Lipo D. Boyamin Saiman Kecua Maki melalui surat pengaduan nomor 070 garis miring Maki garis miring MPDWS garis miring 11 Romawi garis miring 2023 tanggal 6 November 2023 prihal pengaduan dugaan pelanggaran etik tidak jujur isi LHKPN dan bergaya hidup mewah dengan menyewa rumah di Kartanegara nomor 46 sebagai rumah singgah dan tidak dilaporkan dalam LHKPN serta dugaan adanya penerimaan gratifikasi dari saudara Tita Juwana dan Maji menembak bahwa tentang laporan pengaduan dugaan pemerasan dan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh terperiksa terhadap saudara Syahru Yassin Lipo saat ini perkaranya sedang diproses oleh Polda Metro Jaya dan terperiksa telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S-TAP garis milik 325 garis milik 11 Semawi garis milik res titik 3 titik 3 garis milik 2023 di res kinsus tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka sebagai sehingga dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tidak dipertimbangkan oleh majelis menembak bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan nomor HPP strip 14 garis milik 4 Rumawi garis milik 12 garis milik 2023 tanggal 8 Desember 2023 terperiksa diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagai berikut A pasal 4 ayat 2 huruf A berupa mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka terdawa terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung dan atau pasal 4 ayat 1 huruf C peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang tidak memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas sesama pimpinan atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan tia lain yang diduga menipungkan benturan kepentingan dengan perlaksanaan tugas dan fungsi komisi dan atau pasal 8 huruf E berupa tidak menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari yang dapat dipertanggungjawabkan menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para saksi saksi 1 sampai dengan saksi 2 perumpah dianggap sudah kami bacakan menimbang bahwa terperiksa tidak hadir di persidangan etik tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan terperiksa nomor 03 Dewas Etik SPG 112 garis miring 2023 tanggal 8 Desember 2023 dan surat panggilan terperiksa kedua nomor 03 Dewas Etik SPG 112 garis miring 2023 tanggal 20 Desember 2023 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 peraturan Dewan Menawas nomor 4 tahun 2021 terperiksa dianggap melepaskan haknya untuk membela diri dan persidangan dilakukan di luar akhirnya terperiksa menimbang bahwa kalau pemeriksaan pada waktu klarifikasi terperiksa memberikan keterangan dan pada popoknya seperti berikut bahwa foto yang diperlihatkan kepada terperiksa benar foto terperiksa dengan saksi Sahrul Yasin Lipo ada pun foto di sebelah tangan diambil oleh wabri terperiksa yang pertama saksi Indra sedangkan yang sebelah lagi terperiksa tidak mengetahui siapa yang mengambil tempat tersebut bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Sahrul Yasin Lipo di lapangan bulu tangki skor tangki terperiksa didampingi oleh wabri yang bernama saksi Indra berdasarkan catatan anggota Pimpinan berjatakan catatan Agenda Pimpinan pertemuan tersebut terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 sekitar habis maghrib di kor tangki Mangga besar adapun orang yang duduk di sekolah kiri adalah saudara Edi Permandi yaitu tenaga pengajar di Lemanas yang terperiksa kenal sejak tahun 2017 dan saat itu juga ikut bermain bulu tangkis dengan terperiksa bahwa terperiksa tidak mengetahui bahwa saksi Sarul Yasin Lipo akan datang di kor tangki pada saat itu dan ketika yang terpersangkitan datang terperiksa sedang bermain bulu tangkis ada sekitar 20 orang yang saat itu juga sedang bermain bulu tangkis terperiksa tidak pernah melakukan janji sebelumnya dan saksi Sarul Yasin Lipo juga tidak pernah mengetahui sebelumnya kepada terperiksa bahwa akan datang di kor tangki untuk menemui terperiksa oleh karena itu terperiksa menyatakan kok kenapa Bapak disini Bapak mau main bulu tangkis dijawab oleh persangkutan terperiksa mau nonton bulu tangkis bahwa saksi Indra tidak pernah menginfokan kepada terperiksa bahwa saksi Sarul Yasin Lipo akan datang saat itu dan ingin bertemu dengan terperiksa saat datang awalnya saksi Sarul Yasin Lipo tidak duduk di kursi yang ada di dalam gambar baru setelah terperiksa selesai bermain saksi Yasin Lipo datang menghampiri terperiksa pada saat terperiksa bertemu dengan saksi Sarul Yasin Lipo di lapangan bulu tangkis skor tangki pada tanggal 2 Maret 2002 saksi Sarul Yasin Lipo adalah Menteri Pertanian dan tidak ada perkara apapun terkait YPS bahwa pertemuan tersebut berawal dari pagi harinya sekitar jam 8.30 sampai jam 12 WB tanggal 2 Maret di ruang rapat rantai 15 Merah Putih dilakukan paparan dari Keput Bidang Kesegahan dan Monitoring KPK tentang kajian hasil hortikultura program serangas PK dan KPK sekitar kukul 8.30 sampai 12 WB yang dihadiri oleh pimpinan KPK dan beberapa Menteri yang hadir baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting dan masjidan COVID-19 sehingga terperiksa yang hadir secara langsung adalah Sudara Erlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Kepala Bulut dan Badan Ketahanan Pangan yang dihadiri melalui Zoom Meeting beserta rapat yang hadir dapat dilihat dalam daftar hadir dan konfirmasi kehadirannya sebelum pertemuan tersebut bertanggal 28 Februari 22 pimpinan mendapatkan nota dinas dari Dukuti Bidang Kejagan yang dalam posisi dan dalam disposisi nota dinas tersebut terperiksa menuliskan hadirkan kementerian lain terkait dalam hasil kajian bahwa sehingga terperiksa saksi Samsul Yasin Lingko menemui terperiksa untuk menanyakan pintar lanjut dan pertemuan yang dilakukan pada pagi harinya yang kemudian terperiksa jawab bahwa tersebut berada di wilayah dikuti bidang penjagaan dan dikuti bidang penjagaan yang akan meningkatkan judi bahwa terperiksa pastikan tidak pernah menerima sesuatu dari saksi Sakrul Yasin Lingko ataupun dari ajudannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui saksi Indra karena saksi Indra tidak pernah bertemu dengan ajudan saksi Sakrul Yasin Lingko kalau terperiksa dapat dipastikan kalau terperiksa tidak pernah menerima apapun dari saksi Sakrul Yasin Limpo apalagi diberikan melalui saksi Kevin Iganata Yosoa karena sejak tanggal 12 Februari 2002 sampai 4 Maret 2022 saksi Kevin Kevin Iganata Yosoa sedang terkena COVID-19 sehingga saksi Kevin Iganata Yosoa tidak tugas pada tanggal 2 Maret 2022 kalau tidak benar terperiksa pernah diberikan sesuatu oleh saksi Irwan Anwar yang saat saksi Irwan al- kunjung ke rumah yaitu berbatas yang didalamnya berisi sejumlah uang bahwa saksi Irwan Anwar kenal dengan terperiksa pada saat terperiksa menjabat sebagai Polga NTV bahwa terperiksa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Irwan Anwar pada saat sama-sama berbukas di Polga NTV apalagi pada saat terperiksa menjabat sebagai hiburan padeka bahwa terperiksa mengetahui dan pernah memberikan disposisi nota dinas di putih indah nomor 117 PM dan seterusnya tanggal 27 April 2021 pria pelipah nasil penanganan pengakuan masyarakat sebagai bahan penyidikan atas dugaan penyipangan proyek pengakuan sati yang melibatkan oknum anggota DPR RI di lingkungan Pementerian Pertanian PA 2019 2020 bahwa nota dinas di putih indah tersebut 117 PM01 dan seterusnya tanggal 27 April tersebut diterima oleh pimpinan pada tanggal 28 April 2021 terperiksa memberikan disposisi setelah seluruh pimpinan memberikan disposisi depun pimpinan yang pertama kali memberikan disposisi adalah saksi Alexander Marwata yang menyatakan lidik terbuka kemudian dilanjutkan oleh saksi Nurul Pufron pada tanggal 29 April 2023 kemudian saksi Nama Wipo Pomolano terperiksa sendiri memberikan disposisi agar tidak melakukan lidik terbuka seharusnya deposisi tersebut di tindak nanti di bidang penindakan dan eksekusi ke Direkturat Pendidikan namun sampai dengan saat ini Surat Perintah Pendidikan yang tidak pernah diajukan dan tidak pernah menajukan telah pendidikan dan rencana pendidikan sehingga setidik tidak pernah diterbeda bahwa terkait dengan ditemukannya lembar informasi bagi pimpinan KPK Hapinda LD1231 Strik Garis Bini 02 Inter 04 Garis Bini 2021 tanggal 28 April 2021 terkait dengan muta dinas di Buki Indah nomor 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2001 pada saat penggeledhan di rumah dinas saksi Saksul Yasin Limbo menurut terpiksa ada yang membocorkan kepada saksi Saksul Yasin Limbo yaitu Deputi Bidang Pendidikan dan eksekusi saat itu Saudara Karyoto bahwa disposisi pimpinan dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 123 garis miring 02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas di Buti Indah nomor 117 garis miring PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2001 diterima oleh Saudara Karyoto dan tidak pernah ditindak lanjutin Saksi Alexander Marwata yang juga menyampaikan bahwa pada saat penggeledhan penyidik juga menemukan hasil paparan penyidikan di rumah dinas Saksi Sahul Yasin Limbo tetapi terperiksa tidak mengetahui persis tentang hal itu bahwa pimpinan tidak pernah melakukan monitor terhadap disposisi dalam lembar informasi bagi pimpinan KPK agenda nomor LD 12 31 02 dan seterusnya tanggal 28 April 2021 terkait dengan nota dinas di Putih Indah nomor 117 PM 01 dan seterusnya tanggal 27 April 2021 bahwa sampai dengan saat ini sprint DPK pengadaan Sapi belum juga diterbitkan bahwa pimpinan tidak pernah menanyakan kepada Saudara Karyoto karena pintu masuk pimpinan untuk menanyakan pintar lanjut penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK adalah pada surat perintah penyidikan dan surat perintah penyidikan telah diperbisa bahwa pimpinan baru mengetahui apa yang dilakukan oleh tim di lapangan jika sprint lead atau sprint dig pada atau ada laporan hasil penyidikan berupa ekspos dari pimpinan atau ada laporan perkembangan penyidikan itu disampaikan di forum ekspos pimpinan bersamaan jajaran dikuti penindakan bahwa benar terperiksa menyewa rumah jalan kertanegara nomor 46 bahwa rumah jalan kertanegara nomor batang tersebut awalnya punya atau disewa oleh saksi Alex Tirta tahun 2020 rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terperiksa pernah numpang di rumah tersebut kemudian terperiksa mencoba rumah tersebut karena pencara terperiksa akan menyewa rumah Jakarta dan setelah rasa cocok akan terperiksa bicarakan saksi Alex Tersebut bahwa terperiksa akan sewa ke depannya bahwa terperiksa membayar uang sewa rumah jalan kertanegara nomor 46 untuk tahun 2001 2002 2003 berpanjangan tiap tahun menyesuaikan kebutuhan terperiksa mulai membayarkan uang sewanya pada Januari 2020 2021 untuk sewa tahun 2021 bulan November 2021 untuk sewa tahun 2002 dan November 22 atau sewa tahun 2003 bahwa terperiksa menyewa rumah jalan kertanegara Ror Patan sejak awal tahun 2021 dan sudah hampir 3 tahun terperiksa membayarkan salah tunai sebanyak 3 kali terperiksa harus membayarkan uang sewa 2 bulan sebelum berakhir masa sewa bahwa terperiksa pertama kali membayar sewa pada tanggal 7 Januari 2021 diantar saksi Andreas Yonatan orang terperiksa yang langsung datang ke rumah saksi Alex Tirsa untuk periode sewa tanggal 1 Februari 2001 2021 sampai 1 Februari 2022 sewa kedua masa sewa tanggal 1 Februari 2022 sampai 1 Februari 2023 dan terakhir terperiksa membayar periode 1 Februari 2023 sampai 1 Februari 2024 nilai sewa rumah terperiksa bayarkan adalah sebesar 645 juta 480 per tahun 480 ribu per tahun bahwa rumah di Kertanegara yang terperiksa sewa adalah dari Alex Tirta terperiksa membutuhkan menembutuhkan karena banyaknya aktivitas terperiksa di Jakarta selain itu anak terperiksa juga kunyah di Jakarta kadang-kadang untuk kembali Bekasi agak terlalu jauh bahwa untuk sewa rumah Jalan Kartanegara 46 memang tidak terperiksa santumkan dalam penyelahan KPN karena itu bukan kewajiban bayar hutang maupun harta tetap dan dibayarkan setiap tahun terperiksa membayar uang sewa uang sewa masjid terperiksa negara partner tahun tahun untuk tahun 2021 2022 2023 selalu sebelum masuk masa sewa maka tidak masuk dalam hutang terperiksa rumah pemilik terperiksa sehingga hal ini juga menjadi alasan terperiksa tidak melaporkan KPN bahwa kepilikan uang palas sekitar 7,5 miliar tidak terperiksa masukkan dalam KPN karena penerimaan jauh sebelum terperiksa bertugas di KPK selain itu uang palas tersebut terperiksa menggunakan kebutuhan pribadi di luar keperluan binas setelah terperiksa pensiun salah satu pemahamannya adalah untuk kebutuhan terperiksa perjalanan dan kebutuhan sekolah alat terperiksa terperiksa